Ya, pelatih Tim Nasional Thailand, Alexander Polking, menegaskan bahwa pergantian keeper yang dilakukannya di tengah laga leg pertama final ialah ASS 2020, bukanlah sikap tidak menghormati Indonesia sebagai lawan. Dalam konferensi TH sesudah pertandingan, Polking menyebut bahwa keputusan pertukaran keeper diambilnya lantaran penjaga gawang cadangan, kawin Tamsa Chanan baru saja ditinggal sang ayah yang meninggal dunia siang hari sebelum laga. Pada laga yang digelar di National Stadium Thailand, awalnya menurunkan Siwarakta Sungnon sebagai penjaga gawang menghadapi Tinas Indonesia. Namun Siwarakta Sungnon ditarik keluar dan digantikan kawin Tamsa Chanan pada menit ke-75. Keputusan pergantian keeper sempat menghadirkan komentar negatif di dunia maya. Namun pelatih Alexander Polking ternyata punya alasan khusus. Pelatih berusia 45 tahun memasukkan kawin Tamsa Chanan yang sedang berduka untuk memberikan dukungan karena ayahnya meninggal dunia. Saya sangat menghargai dukungan dari semua penggemar sepak bola Thailand karena selama ini memang saya sangat membutuhkannya. Terima kasih telah memberikan niat kepada saya dan keluarga dan juga untuk semua rekan setim di Tinas Thailand, kata kawin Tamsa Chanan. Thailand akhirnya berhasil meraih kemenangan 4-0 atas Tinas Indonesia. Kawin Tamsa Chanan tak ingin berlarut dalam duka dan bertekad memberikan gelar Piala ASF 2020 untuk Thailand. Terima kasih telah menonton!